Selamat datang Di Indonesia Ngompol Ngompol Tunggu bukan ngompol Dulu Jadi ngompol itu Kita ngomongin politik Jadi kita ngomongnya itu Yang bebas-bebas aja ya Yang ada di Indonesia Jadi Apa Kita ngomonginnya itu Yang biasa aja lah Tapi harus ada solusi Iya tapi maksudnya Kita ngomongin Yang biasa diomongin Di tempat kopi Dan jadi omongannya itu Bukan cuma sekedar Debat pusir gitu Tempat kopinya debat pusir Mana ada tempat kopinya Nah ini enggak cuma sekedar Debat pusir Makanya teman-teman siapin kopinya Berarti bukan di warung kopi Nah kita lagi di warung kopi Tempatnya dong Iya sih tempatnya Nah jadi teman-teman yang lagi nonton Ayo siapin kopinya Kita bahas Kita ngobrol Kita ngompol Ngomongin politik Karena aku Dapet nih Aku dapet bacaan Aku dapet bacaannya Tentang politik-politik gitu ya Tapi ya Yang lagi ada Yang lagi panas Di Tapi tidak hanya terbatas Yang lagi panas di Indonesia sih Jadi ayo Kita dengerin ya teman-teman ya Nih pertama nih Warung kopi Sarang pakar Politik dadahan Banyak Bener enggak Iya enggak sih Siapa yang enggak kenal Debat politik di warung kopi Di sana Semua orang tiba-tiba Jadi analis politik Tahu segalanya Bahkan lebih tahu Dari anggota DPR Atau pejabat Daya diskusi di warung kopi itu unik Enggak pakai data yang ribet Tapi penuh dengan opini yang Katanya sih Dan emosi No fakta No data No data Apa ini salah? Nah menurut dia nih Enggak juga Tapi yang sering jadi masalah Diskusi kayak gini Seringkali berhenti Di tempat Tanpa Solusi Nah itu dia Nah yang penting kan Debatnya asik Bener atau salahnya Belakang Iya Kalau lagi kalau udah masuk Field press ya kan Atau sekarang ini mau Field ada ya kan Si Anis Eh Anis gak main lagi Enggak Enggak masuk lagi tuh ya Semuanya jadi ahli strategi politik Dadakan Sudah kayak tau bulat Dikoreng dadakan Ya itu ya Terus lanjut ya Politik identitas Jebakan yang gak pernah hilang Nah kalau ngomongin politik di Indonesia Kita gak bisa lepas dari politik identitas Entah itu soal suku Agama Atau golongan Selalu ada Yang bawa-bawa identitas Ke panggung politik Field press Aduh rame banget Politik identitasnya Dan ini seringkali dipakai Untuk menggiring Opini publik Biar kita lebih fokus Ke siapa mereka Tapi bukan apa Yang mereka tawarkan Nah gak ada ya Nah Semua dicari aibnya Ya Kalau udah beda pilihan Field press nih ya Semuanya jadi Nusuf negara Ya harusnya kan Lebih fokus sama programnya ya Jangan sama aib-aibnya Tapi yang penting tentang aib Kalau aib lu gak ada Bukan berarti gak ada Berarti hidup lu gak penting aja Sampai gak dicari-cari gitu Mereka ada aibnya Karena mereka penting Ya itu Padahal kenapa gak Fokus aja ke program kerjanya Gitu kan Gak ada Ya Gimana itu Teman-teman Ayo Yang ada komen-komen Atau pandangan berbeda Tulis di kolom komentar ya Lanjut kita Lanjut Politik uang Selalu ada Di setiap Pesta demokrasi Iya gak sih Iya gak Iya gak Iya gitu Iya gak Kita gak berterima Dengar-dengar sih Yang mending yang nerima Daripada yang gak terima Tapi bacotnya banyak Iya bener Mendingan yang bayi-bayar Sekalian Ini dia yang gak bisa lepas Dari politik kita Money politik Tiap kali pemilu Atau pilkada Pasti ada aja Isu serangan kajar Atau uang amplop Yang tiba-tiba nongol Sebelum hari pemilihan Masyarakat jadi pragmatis Dan ini seringkali Bikin politik kita Jadi transaksional Bukannya milih Berdasarkan visi Tapi berdasarkan Seberapa tebal Amplop Yang dikerima Betul Kalau amplopnya tebal Ya dapat suara Sesederhana itu Ya serangan pajar itu kan Udah tradisi Orang kita kan Munafik Gitu Jadi sebenarnya ya Semua orang tuh Tahu itu salah Tapi kenapa tetap terjadi Berarti munafik kan Cuma ngomong-ngomong aja Itu politik uang Politik uang ya Itu kalau lu kalah Kalau lu menang Lu diam-diam aja kan Iya Bener Orang yang nerima juga gitu Mungkin yang ngomong juga Yang gak nerima Tapi kalau diterima Mau mau aja tuh Nah itu Iya kan Nah Nah kita lanjut lagi ya Mem dan politik Generasi Z Dalam perang opini Kalau generasi sebelumnya Sibuk diskusi Di warung kopi Generasi sekarang Sibuk berpolitik Lewat mem Di media sosial Gak bisa dipungkiri Mem politik Udah jadi alat penting Untuk menggiri opini Di kalangan anak muda Singkat Lucu Dan kena di hati Mem sering lebih efektif Daripada Kampanya panjang Yang takut Tapi masalahnya Kadang mem juga Bisa menjadi Misleading Dan memperburuk Polarisasi Politik Kayak cebong Ngomong kampret Jadi terpolarisasi Seakan-akan Pilihan itu Hanya itu Kalau lu gak ini Ya ini Nah itu Terus udah gitu Ada juga yang bilang nih Wuh suka banget nih Dengan meme yang ini Kena banget di hati Itu banyak Perjadian seperti itu Tapi meme yang lain Juga ada yang Kita jadi bikin miris Sama politik Kita jadi gak Jadi anti Sama politik Padahal kan politik Politik itu kan Dari polis Polis itu negara Yang mengatur negara Kalau kita juga Generasi muda itu Anti Yang membiarkan Mereka-mereka aja Yang mengatur Akhirnya akan Begini-begini terus Jadi jangan Harusnya jangan Cuma nanya kritik Iya bener Nah kita lanjut ya Jokowi Prabowo Dan drama politik kita Nah nih Kita gak bisa Ngomongin politik Indonesia Tanpa bahas Dua legendaris Yaitu Jokowi Dan Prabowo Wiwi dan Wowo Wiwi dan Wowo Dari lawan Dari kawan Dari kawan Jadi kawan Nah itulah dia Drama politik Yang gak ada Abisnya Apa sih sebenarnya Yang bikin mereka Akhirnya bisa duduk bareng Setelah sebelumnya Berseturu Berpura-pura Berseturu Berpura-pura Dulu lawan Sekarang jadi tim Dulu kawan Dulu kawan Sekarang jadi lawan Ini kayak Plotis Jadi kawan Jadi tim Iya ini jadi kayak Plotis di Dramanya Silam-silam Korea Ya politik itu kan Seni kemungkinan Hari ini kawan Besok teman Besok sobat Besok Ya Ya tetap itu Hal yang biasa ya Intinya nanti Lihat aja Tiba-tiba ada kejutan Yang satu nek andong Yang satu nek kuda putih Nah ntar ya Kita tunggu aja itu Lanjut ya Masyarakat sadar politik Atau Cuman sadar gosip Ayo Ayo Bukan substansi kebijakan Bahkan banyak yang lebih Terduli soal Gaya hidup Politisi Daripada apa yang Mereka kerjakan Buat negara Gitu Ya gimana Berita soal Politisi Kawin Cere Itu lebih banyak Banyak dibahas Daripada undang-undang Itu yang harus Disubah Nah next Udah gak perlu Dihiniin lagi ya Udah gak perlu lagi Kita butuh Masyarakat yang melek Soal Kebijakannya kan Jadi jangan cuman kritik Iya Jangan kritik Bener Nah ini terakhir ya Terakhir Solusi Atau cuman debat kusir Nah kita bisa kritis Kita bisa diskusi Tapi pertanyaannya Apakah kita juga bisa Memberikan solusi Top Sayangnya Depat politik Seringkali berakhir Tanpa kesimpulan Semua orang punya Opini Tapi gak banyak Yang punya ide Untuk memperbaiki keadaan Nah Kadang-kadang Kadang tuh ya Kepikir gak sih Semua orang tuh Bisa ngomong Tapi sebenarnya Siapa sih Yang beneran bisa Ngasih solusi Gak ada Indonesia itu kan Cuman Apa Bisa jadi kritikus Tanpa bisa Membuat sesuatu Tidak ada Iya gak ada Ngasih solusi Cuman bisa jadi kritikus Atau hakim dadakan Gak ada Nah jadi Apapun yang kita diskusikan Intinya Harus ada Ada yang bilang Indonesia ngompol Bukan cuman Buat kita Bikin Seru-seruan aja Gitu ya Tapi juga Buat nasib insight Di dalam Soal dunia politik kita Karena akhirnya Politik bukan Cuma soal Siapa yang menang Tapi gimana Kita semua Bisa bikin Negara ini Jadi lebih baik Gitu Jadi teman-teman Makasih ya Yang udah Ingutan Ngobrol Politik Ngompol kita Kali ini Jangan ngompol Di celana Iya Jadi teman-teman Udah deh Nggak usah lah Itu debat-debat Pusir Yang penting Kalau kita ngobrol Semoga ada Solusinya ya Gitu Ya tau Kalau enggak Bikin sesuatu Kata Kennedy kan Apa Do what Do what she can do Ask what your country Ask what you can do For your country Iya Jadi Perbuatan nyata itu Yang diperlukan Bukan debat Pusirkan perwujud Jangan parkir sembarangan Yang gampang-gampang aja Jangan ganggu orang Jangan parkir depan rumah tetangga Tepat seorang Oke lah ya Kita kapan lanjut lagi ya Thank you for watching Bye